Balik lagi sama kode peranian dan video kali ini kita akan membahas satu buah True Wireless, Stereo, Earphone, Bluetooth Ya itulah Ini adalah Xiaomi Redmi Airbox Terima kasih buat Lazada yang sudah membiarkan aku memilih barang yang ingin di review dan akhirnya sampai juga di tangan si Redmi AirDots ini Dan buat kalian yang ingin beli Redmi AirDots ini aku udah bikin link untuk pembeliannya di bawah di deskripsi silahkan di cek Dan insya Allah itu bener ya Kadang ada yang jualan tuh suka salah-salah gitu loh Atau ya gak tau sih ada beberapa marketplace dan ada beberapa seller yang mungkin kurang trusted Tapi ya paling gak yang aku beli sekarang ini cukup bisa dipercaya Silahkan kalau mau beli langsung aja di deskripsi Langsung aja ada, oke kasih lagi dong voucher Oke kita langsung bahas aja ke si barangnya Itu barangnya adalah sebuah True Wireless Stereo ini Dan kita bahas dari mulai build quality-nya Nah build quality kita bisa lihat dari case-nya Nah case-nya ini bentuknya bulat-bulat oval Seperti telur cicak liper besar dan juga dia plastiki Plastiki ya, ya 200 ribu kalian berapa-apa ada mantium Tidak mungkin, jadi hanya aja kalian mendapatkan plastik Dan warnanya seperti kata manager saya bilang nih Ada di sini, dia adalah warnanya lumba-lumba Hitam dop lumba-lumba Kalau kalian pernah ke Lovina atau kalian pernah lihat lumba-lumba ya Diancol ya, hitam dop-nya kayak gini Mirip hitam dop lumba-lumba Nah itu Oke, nah plastiki build quality-nya dan juga di dalamnya si dots-nya Atau earbuds-nya juga Bukan earbuds-nya, si unit-nya juga plastiki Dengan dua buah pin buat charging dan dia magnetik Saya bisa praktekkan di sini Ini ada barangnya Di dalamnya masih ada, terlihat jelas ya Ya Tidak jatuh Ya, bagus sekali itu Tepuk tangan Oke tidak jatuh Nah, di sini sebenarnya Redmi atau Xiaomi sudah mempunyai reputasi yang cukup bagus Dari sisi desain dan build quality Dimana sebenarnya Baupun dia plastiki, tapi desainnya cukup elegan Simple dan tidak neko-neko Alias Biasa aja Jadi ya Buat kalian para pria-pria yang suka dengan minimalistik Dan tidak ada yang hal yang aneh-aneh Ataupun warna yang biasa aja ya Mana kalau orang sekarang lebih sebutnya fungsional Ini adalah barang yang fungsional Berfungsi dengan baik Dan desainnya desain fungsional Terdesain dengan fungsi yang baik Itu kira-kira Plastik-plastik-plastik Tapi plastiknya juga bukan plastik yang murahan banget Jadi masih ada sturdy di dalamnya Masih ada kekuatannya Dan cukup Buat apa sih? Cukup kece buat dibawa kemana-mana Tidak kalah kalau kalian taruh di sebelahnya Case-nya Airpods Kalah sih jauh sih Jangan pernah ditaruh Jadi Redmi AirDots ini Dipersenjatai dengan satu buah port Dan portnya itu adalah Micro USB Micro USB bukan USB Type-C Jadi buat teman-teman yang pengen nge-charge ini Bawa kabel dinosaurus kalian Micro USB Colok ke sini Dan bisa di-charge Dan ngomongin colok micro USB Sebenarnya case ini punya Baterai yang diklaim sebesar 300 mAh Dan di masing-masing budsnya Ada 40 mAh Jadi Untuk pemakaian bisa mungkin Sampai 3,75 kali charge Kalau kalian gitu Kurang lebih Nah Dari paket pembelian Dikasih ear tip tambahan Ada dua Yaitu ear tip yang kecil Dan ear tip yang besar Yang dipasangkan di AirDotsnya Adalah ear tip yang medium Buat aku pribadi Aku pakai yang besar Karena lubang kuping aku cukup besar Jadi pakai yang besar Kayak gitu Nah kita berlanjut ke Suara Nah Dari suara Sebenarnya ini cukup mencengangkan Karena dari si Clarity Dan juga dari Low-nya Dari high-nya Juga cukup bagus Dengan harga yang Sangat amat ekonomis Ini bisa dibilang Salah satu pilihan Yang value for money Banget gitu Buat kalian yang nyari True Wireless Stereo Earphone Itu sebenarnya Ada banyak ya Jadi Banyak banget di pasaran Mau merk ini itu Apapun itu Ada banyak Dengan kisaran harga Dari yang Berapa 30 ribu Ada Sampai yang Jutaan juga ada Dan Sebenarnya komparasi Aku pernah nyoba Yang merk jelek Yang harganya kurang lebih Hampir Satu koma something Dan itu Sound quality-nya jauh Jauh Dari harganya Jadi Kalau misalkan aku bisa compare Dengan Redmi ini Sebenarnya sound quality-nya Sangat mirip-mirip sekali Jadi ya Buat apa Kalian beli atau Purchase yang Low-low Tapi sound quality-nya Sama aja Nah sebenarnya ada beberapa Perks lain yang memang Menjadi keunggulan Si brand yang HN Nanti akan aku bahas Tapi dari sisi suara sendiri Aku no complain Dengan harga sekian Dan no complain Karena Kalau dibandingkan dengan Merk serupa Ada yang sama Dengan harga yang sama Itu Suaranya Bass doang Gak kedengaran apa-apa Yang lain Ini bagus Dengan harga segitu Ini bagus Nah masuk ke fiturnya Di Redmi AirDots ini Tidak ditawarkan Kapasitas button Yang artinya dia fisik Tombolnya Yaitu kayak gini Bunyi Tikit-tik-tik-tik Ada bunyinya Jadi Buat aku sih Aku seneng banget Karena Kalau misalkan di komputer lain Itu gak terganggu Dengan Kalau aku pengen Ngencengin si Earbuds-nya Kadang mungkin Agak kendol sedikit Itu gak kepaus Jadi gak kepaus Ataupun gak ke next Ke lagu selanjutnya Jadi ada feel-nya Kalau misalkan Mau ngencengin tuh Gak kepencet Dengan tidak sengaja Jadi kepaus Atau ke next song Ngomongin Pause dan next song Jadi di AirDots ini Tidak ada Feature Double tap Next song Dan triple tap Previous song Untuk Play something Di Spotify Misalkan Jadi mau gak mau Harus nunggu lagunya Habis Atau ngeluarin handphone Buat next song Ataupun previous song Ini Tapi ya Bukan masalah besar Buat yang lain Mungkin ini bisa diatasi Dengan next song Dari handphone aja Selanjutnya Yang membedakan ini Dengan high-end True wireless Yang lain adalah Dia tidak ada noise cancelling Dan memang Untuk isolasi suara Dia cukup bagus Jadi tidak ada Suara yang masuk Secara signifikan Ketika dipakai Ataupun play song Atau segala macemnya Dan dari sisi latensi Latensinya sendiri Si Redmi AirPods ini Tidak banyak latensi Yang ditimbulkan Tapi ada Ingat Ada Jadi Buat denger lagu Ya sangat tidak masalah Karena kita gak perlu Memperhatikan Layar atau apapun Sedangkan Kalau nonton video Di Youtube Itu ada sedikit latensi Untuk Talking head Kayak gini Jadi misalkan Aku udah ngomong apa Dia ada latensinya Di si earbuds Di earphone Jadi sedikit doang Latensinya Gak banyak Tapi itu Meminimalisir Adanya misinformation Jadi Sebenarnya sedikit Latensinya Tapi kalau misalkan Kalian nonton video Langsung di handphone Itu latensinya Lebih sedikit lagi Jadi Lebih Lebih arah real time Tapi gak real time Kayak gitu Dan Yang terakhir adalah Mikrofon quality nya Ini aku kaget Karena aku Pakai buat nelfon Si pendengar Mendengar dengan baik Dan benar Aku juga mendengar Apa yang dia ucapkan Dengan baik dan benar Jadi Mikrofon yang tertanam Disini Terdengar cukup bagus Dan tidak ada Komplen tentang Mikrofonnya dari aku Pribadi Cukup menyenangkan Karena aku mendengarkan Itu langsung Jadi ya Gak harus Ngulang kata-katanya Dua kali Jadi ya Bagus Nah Secara overall Sebenernya Airphone dengan Bluetooth 5.0 ini Redmi AirOS ini Dengan harga sekian Udah lah Salah satu Value for money Jadi Buat dibandingkan Dengan merk-merk lain Buat aku pribadi Redmi AirOS ini Adalah sangat Value for money Karena dia Membawa Kualitas suara Yang bagus Hampir premium Tapi dengan harga yang Sangat Amat Terjangkau Kayak gitu Temen-temen Ya Verdictnya adalah Beli aja sih Dengan harga segitu Beli aja Gak usah Cari yang lain-lain lagi Karena Suaranya Buat aku sih Sangat cukup sekali Kalau kalian Yang bukan sound engineer Atau kalian yang Memang bukan Into sound banget Ya sudah Ini cukup banget Sangat cukup sekali Oke Sebelum videonya berakhir Buat kalian yang belum follow Aku di instagram Silahkan di follow aja Addyod Aku taruh disini Jadi Di instagram Kadang aku posting Yang penting-penting Atau yang gak penting-penting Buat kalian yang belum follow Silahkan langsung aja di follow Jadi Bisa interaksi Lebih lanjut lagi Di instagram Dan juga Bisa bertanya Tentang apapun itu Mungkin dari Si Ya gak cuman gadget Mungkin bisa tanya Tentang Apapun itulah Serah kalian lah Langsung aja di follow Di addyod Dan Jangan lupa Jangan lupa Apa ya tadi Jangan lupa subscribe Apa sih aku jarang sih Minta subscribe Anyway Kalau udah besar kan Tau siapa yang harus Disubscribe Dan siapa yang enggak Dan kalian tau Mana channel yang Mengedukasi Mana yang enggak Jadi ya It's up to you guys Dan Terima kasih yang udah menonton Semoga infonya Tersampaikan dengan baik Dan benar Sampai ketemu dengan Aku di video Selanjutnya Sampai ketemu dengan baik Sampai ketemu dengan baik Sampai ketemu dengan baik